Oke teman-teman ini untuk polanya saya sudah kertasnya saya sudah lapisi dengan staff rack agar lebih kaku ya di bagian sini saya tambahkan sedikit ini hanya sekedar memperhalus garis saja ya ini memperhalus garis saja ya bentuknya sama seperti itu dan di bagian sini saya keluarkan sedikit lagi ya Jadi tetap untuk pengurangannya untuk pengurangan dari daun kerah ke kaki kerah kaki kerah itu lebih pendek satu senti kaki kerah lebih pendek satu senti itu fleksibel itu bisa satu senti bisa satu setengah secara keseluruhannya itu fleksibel itu sesuaikan saja dengan cara menjahitnya teman-teman kalau untuk latihan Kalau terlalu banyak pun nanti ke konsumen juga kurang bagus juga artinya konsumen tidak bisa merawatnya nanti kalau misalkan kecuali konsumen yang biasa menggunakan jasa laundry bukan laundry kiluan ya yang laundry yang beneran itu ya Nah itu bisa saja tetapi kalau konsumen itu gosok sendiri khawatir staff racknya akan rusak dan jadinya kurang bagus ya Nah yang saya katakan pola dengan lingkar lehernya harus sinkron Pola kerah dengan pola kemeja itu harus sama artinya apa ketika teman-teman bertanya kalau lingkar lehernya 40 berapa kerahnya berapa lingkar leher pada polanya Nah itu kita sesuaikan saya membuat pola kemeja itu sesuai dengan ini jika lingkar lehernya adalah 42 cm itu saya gunakan sebagai acuan ukuran lingkar apa panjang daun kerah disini 42 cm maka untuk kaki kerahnya lebih panjang sekitar 5 cm ya karena yang bagian nempelnya adalah disini disini yang bagian nempelnya ya oke coba sini nah yang bagian nempelnya itu sebelah sini yang nempel ke bagian lehernya begini ya 42 cm itu dihitungnya disini di batas tempelan ini nah begini ya 42 cm disini otomatis yang dihitung adalah disini dari ujung sini dari ujung kaki kerahnya ini terus sampai ke bagian sini jika di atasnya adalah 42 cm di bawahnya kurang lebih 47,5 cm atau 47 cm sekitar 5 cm penambahannya oke dan hasilnya akan seperti ini ini nempel seperti ini kita lipatkan lalu kita satukan bulat di bagian sini bulat dan posisi berdiri karena di bagian daun kerah ditarik oleh kaki kerah ya oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel youtube inspirasi mode dan gaya belajar menjahit ala yazid taylor sahabat inspirasi dalam video kali ini saya akan mencoba mengulas kembali membahas kembali cara membuat pola kerah kemeja yang sering saya lakukan itu untuk kemeja-kemeja saya ada beberapa jenis pola seperti ini teman-teman yang sudah saya buat ya ini yang model lurus biasa saya gunakan untuk model kerah PDH kaki yang lurus ini dan untuk kaki yang lengkung saya biasa menggunakan untuk batik atau untuk kerah perempuan ya ini model daunnya hampir sama ya kalau untuk lancipnya itu sesuaikan dengan selera masing-masing tapi lengkungan di bagian sini lengkungan di bagian yang nempel ke kaki kerah itu sama saja untuk menjadikan sebuah kemeja dengan kerah yang baik itu terdiri dari beberapa hal yang pertama tentunya pola kerahnya yang kedua pola kemejanya yang di bagian kerung lehernya harus baik juga ya jika antara pola kerah kemeja dengan pola kerung pada badan kemeja itu tidak sesuai maka tidak akan bagus juga lalu yang selanjutnya adalah cara menjahitnya artinya ke penjahitnya ya bisa jadi menggunakan pola kerasa ya tapi jahitnya tidak bisa maka hasilnya tidak bagus yang selanjutnya adalah finishing cara menggosoknya yang selanjutnya adalah alat pendukungnya yaitu kain keras yang kita gunakan untuk kerahnya ya itu sesuaikan dengan jenis pakaiannya kalau PDH saya gunakan kain keras yang cukup kaku oke langsung saja kita akan buat untuk yang batik dulu ya untuk yang batik dulu yang akan kita bahas yang pertama ini kain ini kertas kita sudah lipat dua ya teman-teman ini bagian tepiannya kita lipat dua lalu kita buat garis tengah garis tengah bebas ya apa di sini lah boleh kita buat garis siku lurus disini harus siku teman-teman ya harus siku dari garis siku ini naikkan dua senti turunkan dua senti oke naik dua senti dua turun dua boleh dua senti boleh dua setengah sesuaikan saja lalu dari dua senti yang anggap ini yang atas yang di bagian atas naikkan empat setengah senti empat setengah senti dari yang dua di bagian bawah turunkan tiga senti kita bahas yang di atas dulu ini satu ini dua yang di atas kita buat garis siku dulu teman-teman buat garis siku semua di sini di bagian bawah juga sama kita buat garis siku lalu di sini juga sama kita buat garis ikunya atau garis sejajarnya lalu di bawahnya juga kita akan membuat kerah ukuran leher empat puluh dua senti empat puluh dua dibagi dua yaitu kita taruh di sini dua puluh satu kita taruh di sini dua puluh satu lalu kita buat garis sikunya seperti ini ya lalu teruskan ke bagian atas kita olah ini untuk daun kerah ini untuk kaki kerah saya membuat pola ini untuk ukuran dewasa ya boleh kita masukkan dari bagian tepi itu sepanjang 10 cm teman-teman untuk batas perkiraan ya kita buat siku kembali kita buat siku kembali 10 cm ini nah seperti ini dari 10 cm ini kita buat lengkungan ke bagian sini teman-teman boleh menggunakan penggaris ini langsam saja ya atau misalkan teman-teman gak punya ini boleh menggunakan garis lengkung biasa begini gak apa-apa jadi kita bentuk-bentuk boleh dari sini ya oke oke lalu di sebelah sininya juga sama di bagian yang kakinya juga oke oke ya lalu dari titik ini kita naikkan 6,5 cm 6,5 cm di sini 6,5 cm ya dari 6,5 cm ini kita keluarkan kalau saya ini masuknya ke model lancipan ininya ya lancipan sudut kerahnya ini sudut ininya itu buat suka-suka saja saya tidak terlalu suka dengan yang lancip atau meruncing yang saya kebanyakan kerahnya lebih identik ke arah rata ya saya masukkan 0,75 cm jadi 1 cm kurang 1,4 cm lalu garis lurus ke sini dari yang garis miring ini kita ukur lagi 6,5 cm teman-teman panjangnya 6,5 cm di sini ya oke lalu di bagian yang 10 cm ini kita masukkan lagi 4,5 cm 4,5 cm itu sama dengan yang di sini ya 4,5 cm itu ya di sini lalu kita buat garis lengkungnya nah untuk masalah garis ini teman-teman sesuaikan saja buatnya atau dibuat dibentuk manisnya saja gimana ini agak dilengkungkan ke atas oke ini untuk daun kerah jadi panjangnya adalah 6,5 cm saya gunakan untuk jahitan ini sudah termasuk jahitan ya kalau untuk daun kerah sudah termasuk jahitan jahitannya sekitar 1 cm kurang ini ya sekitar 1 sepatu lah ya oke lalu untuk kaki kerah yang ini kita kasih jarak juga di sini 3 cm 3 cm lalu kita buat garis lengkungnya lagi seperti yang di atasnya mudah saja teman-teman sangat mudah sekali pelan-pelan saja lalu dari garis ini kita keluarkan 3 cm nah dari 3 cm ini teman-teman bentuk bentuk untuk kaki kerahnya sini bentuk sini oke gimana di dipantas-pantaskan saja ya dibentuk begini yang di bagian bawahnya kita agak naikkan sedikit dilengkungkan kembali sedikit dilengkungkan kembali sedikit sekitar setengah cm oke ini untuk kaki kerah yang biasa saya pakai untuk batik pola ini tidak baku teman-teman boleh bentuk-bentuk kembali sesuaikan atau dipantaskan atau dimaniskan ya lalu boleh kita ster plus dulu teman-teman atau kita gunting dulu ya kita gunting dulu disini untuk daun kerahnya kita gunting dulu agar tidak geser boleh kita ster plus oke ini kita gunting disini teman-teman ini untuk daun kerahnya untuk kaki kerahnya lengkungan di bagian sini lengkungan di bagian atas boleh kita samakan teman-teman boleh kita samakan dengan daun kerah boleh kita samakan dengan daun kerah ya ini perhatikan teman-teman setelah kita samakan teman-teman kita ster plus ya biar gak geser ya kita ster plus dulu biar gak geser karena ini dua lapis oke setelah kita samakan di bagian sini perhatikan teman-teman untuk yang di batas sambungan di kaki antara kaki dengan daun kita masukkan setengah senti disini oke ini adalah untuk tempelan kesini tempelnya disini posisi daun kerah itu lebih panjang dibandingkan kaki kerah atau posisi kaki kerah lebih pendek dibandingkan daun kerah jika daun kerahnya adalah 21 cm maka disininya adalah 20,5 cm oke kita rubah lagi kita gunting untuk yang kaki kerahnya kita gunting teman-teman pelan-pelan ya ini untuk yang biasa saya gunakan untuk batik lalu kita gunting di bagian yang tadi yang sesuaikan dengan daun kerah ya nah disini tadi itu kan kita keluarkan 3 cm ya teman-teman ya 3 cm boleh dikurangi menjadi 2,5 cm yaitu disini lalu kita bentuk kita bentuk pelan-pelan kita bentuk pelan-pelan teman-teman nah ini adalah untuk sambungan daun kerah disini nanti daun kerah nempelnya ada disini ya tuh cara menjahitnya sama seperti video-video sebelumnya itu agar ditarik di bagian kaki kerah agar ditarik ya agar ketika posisi kerah jadi itu nge-press oke ini untuk kaki kerah yang pertama lalu untuk kaki kerah yang kedua untuk yang seperti ini teman-teman untuk yang seperti ini kita buat lurus saja kita buat lurus saja teman-teman ini lebarnya sama lebarnya 3 cm nah kita buat lurus seperti ini buat 3 cm 3 cm kita tadi ambil patokan 41 di sini ya 42 sorry urusannya di sini oke nah untuk model kerah yang PDH yang tadi batik itu lengkungnya ke atas kalau yang PDH saya lengkungkan ke bawah di bagian sini saya lengkungkan sedikit ini saya lengkungkan lagi setelah itu keluarkan lagi 2,5 cm teman-teman disini 2,5 cm ya 2,5 cm nah dari garis yang 21 cm ini ke arah 2,5 cm kita buat lengkungan kaki kerah bebas bebas nah ini adalah garis lurus yang 3 cm teman-teman kita lengkungkan kembali ke bagian sini jadi di bagian sini agak ngembung sedikit ya agak ngembung sedikit ini lebih dibuat lebih lurus ya oke kita gunting teman-teman coba kita lihat kita gunting ini lurus dan agak mengembang ke bagian bawah seperti ini kerahnya ya ini dibulatkan kembali ini sesuaikan dengan keinginan saja oke lalu dari garis ini masukkan lagi setengah cm untuk batas jahitan sama karena cara memasangnya cara memasang ke kerahnya itu sama posisi kaki kerah agak ditarik kalau kerah seperti ini dengan kaki kerah lurus dan ini lengkung maka dia hasilnya akan membuka di bagian depan ya membuka di bagian depan agak terbuka sedikit kalau menggunakan kaki kerah ini dia akan lancip atau menutup di bagian depan lebih bulat ya oke itu tergantung suka-sukanya saja oke kita buka step plusnya teman-teman kita buka kita buka semua perhatikan teman-teman setelah kita buka apakah disini bagus atau tidak di bagian lipatan ini tidak boleh ada patahan ya harus lurus seperti ini tidak boleh ada patahan disininya tidak boleh ada patahan kalau misalkan masih ada patahan berarti jadi ketika kita menggaris itu kurang siku maka efeknya ada patahan oke lalu yang ini juga sama yang bagian kaki kerah yang lengkung juga sama kita bukakan seperti ini jika tidak ada patahan berarti oke dan posisi lengkungannya itu sama dengan daun kerah disini ya sama ya nah ini sama dengan daun kerah tanggungannya beda dengan yang ini kalau yang ini kaki kerahnya lurus tetapi hasilnya sama bagusnya bagaimana cara teman-teman mengolah jahitan tersebut ya semakin sering berlatih semakin bagus hasilnya ini untuk pola kerah kemeja cara menjahitnya seperti biasa di bagian kerah kebiasaan saya di bagian kerah baik kaki kerah yang lurus ataupun yang lengkung di bagian kaki kerahnya di bagian sini terutama saya kasih tambahan staff leg atau staff legnya di double ya kita motongkan seperti ini teman-teman nah seperti ini nah dari sisaan ini dari sisaan ini bisa ditempelkan disini atau kita motongnya begini sisaan ini ditempelkan ke bagian kaki kerah ini untuk daun kerahnya boleh teman-teman double boleh teman-teman satu saja atau buat di bagian sininya saja kasih lapisan lagi supaya lebih tebal atau pakai tulang silahkan kalau saya untuk model kerah tertentu saya menggunakan staff leg yang tebal dan di double dua-duanya memang agak sulit menjahitnya tapi hasilnya lebih maksimal ya oke begitu caranya ya bagi yang ingin bertanya silahkan tanyakan dalam grup Facebook kami Tera Silzy Taylor teman-teman dapat mempelajari pola ini dapat mempelajari pola ini dapat mempelajari pola ini dan mempraktekannya dan posting di grup kami dan akan kami koreksi ya apa kekurangannya dari pola tersebut apa sudah sesuai atau belum dengan cara kami silahkan bagi yang sudah mahir ini hanya sekedar referensi saja atau tontonan saja tidak ada maksud untuk mengguri bagi teman-teman yang ingin support channel youtube kami silahkan klik linknya di bawah deskripsi ada klik link support channel youtube inspirasi mode dan gaya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami salam inspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh